Intro Ayo menanam mohon Siap Hutan Masyarakat Kuningan Jabar Jabar Jari Jari Ludovic Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dalam kesempatan ini Perkenalkan nama saya Cartim Sebagai penyuluh kehutanan Kecamatan Cilebak Pada kesempatan ini sedang melaksanakan Kegiatan Gerakan Tanam Pelihara Pohon Yaitu dalam rangka penanggulangan lahan kritis Yang berada di Desa Jalaterang Tanaman yang ditanam pada kesempatan ini Sebanyak seribu batang Yang terdiri dari tanaman alpukat Tanaman pala dan tanaman durian Tujuannya adalah Untuk menanggulangi Lahan-lahan kritis yang berada Khusus di daerah Jalaterang Kecamatan Cilebak Untuk lahan tersebut Yang sudah ada di sini Ini akan lebih produktif Kelihatannya akan hijau Produktif Dan lestari Itu yang menjadi tujuan Dan mudah-mudahan Untuk ke depannya Ini tidak hanya untuk bertanam saja Tidak hanya untuk menanam Tapi Keberhasilan dalam melaksanakan Kegiatan penanaman Dalam rangka gerakan tanam pelihara pohon ini Itu sangat ditentukan Dengan adanya pemeliharaan Jadi harapan kami Dalam pelaksanaan kegiatan gerakan tanam pelihara pohon ini Agar tanaman yang telah ditanam Itu dipelihara Sampai betul-betul tanaman tersebut Menghasilkan Ada hasilnya secara produktif Mungkin hasilnya ada buah-buahannya Itu untuk warga Masyarakat desa Jalaterang Dan secara tidak langsungnya Akan menjadikan Tanaman ini menghasilkan air Sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan Di daerah desa Jalaterang Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo menenang Saya madai melakal Pukut Satri doyan rujak Nah Hehehe Emotin emak Karena sana Kumpulan puasa Pas buka puasa Mantap ya Kurangkuan aku incunya Oh Kumpulakan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Solihin Kepala desa Jalaterang Dan saat ini Berada di lokasi Puncak Bupitan Salah satu Wilayah Kehutanan Yang masuk Kepada desa Jalaterang Sebagai tanah khas desa Jalaterang Dalam hal ini Kami perlu sampaikan Bahwa Pada hari ini Kebetulan Ada kegiatan Gerakan Tanam Pohon Yang bekerjasama Dengan Penyuluh Kehutanan Dalam rangka Melestarikan Lahan Kritis Yang berada Di Bupitan Salah satu Tujuan utama Daripada gerakan Penyuluh Pohon ini Tadi juga Saya disampaikan Oleh Pak Penyuluh Kehutanan Salah-salah Melestarikan Lahan Kritis Yang dianggap Bahwa Sebut Lahan Kritis ini Terutama Mungkin Sudah Kekurangan Air Nah Tujuan Dari penanaman Pohon ini Mudah-mudahan Ketika sudah Tumbuh Menjadi Bagus Tanaman Ini Bisa Menghasilkan Air Dan Hutan Kembali Menjadi Subur Nah Mudah-mudahan Tujuan 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 Daripada Penanaman Disamping Melestarikan Hutan Memulihkan Hutan Dari Lahan Kritis Menjadi Subur Salah Satunya Adalah Dengan Ditanamnya Seribu Pohon Yang terdiri Daripada Pohon Durian Ada Juga Palak Ada Juga Alpukat Ini Harapan Kami Kedepan Disamping Menjadi Salah Satu Penghasilan Kelompok Yang menjadi Pengelola Utama Yaitu Kelompok Harapan Jaya Juga Mudah-mudahan Karena ini Lokasi ini Menjadi Tanah Kas Desa Desa Bisa Bekerja Sama Dengan Kelompok Untuk Salah Satunya Bisa Meningkatkan Pades Dari Hasil Buah-buahan Ketika Sudah Bisa Berbuah Dan Dipanen Dan Harapan Juga Kami Dari Pemerintah Desa Disamping Juga Ini Bisa Mendapatkan Hasil Daripada Buah-buahan Ini Karena Kebetulan Juga Berkesinambungan Dengan Pemerintah Desa Yang Mana Salah Satunya Adalah Bisa Dijadikan Objek Objek Wisata Apakah Apakah Nanti Untuk Wilayah Wisata Hutan Atau Untuk Bumi Perkemahan Setelah Kelihatan Ini Disubur Kami yakin Kami Bisa Meningkatkan Penghasilan Atau Pendapatan Desa Kedepan Dan Juga Mungkin Dalam Kesempatan Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Pak Cartim Selaku Penyuluh Kehutanan Yang Telah Bisa Memberikan Bibit Kepada Kelompok Harapan Jaya Ini Mudah Mudahan Dengan Adanya Bantuan Dari Penyuluh Kehutanan Ini Bisa Menambah Semangat Para Kelompok Dan Betul-betul Tanaman Yang Sudah Saat Ini Ditanam Dipelihara Sehingga Bisa Menghasilkan Apa Namanya Pohon Yang Baik Dan Pohon Yang Bisa Bermanfaat Juga Buah-buahnya Bisa Bermanfaat Bagi Kelompok Khususnya Dan Juga Umumnya Masyarakat Dan Kebetulan Juga Kalau Berbicara Buah Durian Ini Sedikit Sudah Punya Nama Kami Kepada Pak Penyuluh Ini Mengajukan Bantuan Utamanya Pohon Durian Karena Sedikitnya Durian Di Wilayah Desa Sudah Punya Nama Ini Barangkali Kedepan Sudah Menjalan Jadi Icon Icon Penghasil Buah Durian Dan Juga Alpukat Banyak Itu Sementara Kami Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak Sementara 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 Hai 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 apa-apa jadi ayo menenang ayam ada yang melakangku setelan rujak mantap ya di mana Pak? gimana? cari 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 ayo ayo wih gerak teras ini bus dari Jalatrang yang diketuartan gue ini tinggal menanam pohon saya ketika menanam pohon kaduk semudah menentannya setelah hari kita akan berjaga coba juara coba juara ini lah kado setusun buhun mau menanam kado kado, durian, cucukan cerona, manis montong montong diajira diajiran dah oh kado tuh pahaya pembelaksanaan penanaman pohon kado durian Pak pohon durian mudah mudah hasilnya cucukan buat telepon jangan jangan jalan galang galang siup yuk cepat dimajun salam dukung Pak Pak Yuna oke ha hahaha 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 hahahahahaha tapi nek jalan selamat menikmati 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 selamat menikmati